Assalamualaikum Roti goreng ini gurih sekali Tuh kan Enak banget Teman-teman Ini sosisnya dan ini kejunya Tanpa berlama-lama Yuk langsung saja kita ke dapur Ini sosisnya kita kerat-kerat kecil saja teman-teman ya Tidak dipotong-potong hanya dikerat-kerat saja Ini seperti ini Sudah dikerjakan semua dan masukkan ke dalam air yang sudah menidih Sebentar saja teman-teman ya Sekitar 2 menit lalu diangkat Ini adalah bahan-bahannya Ada tepung roti, telur, sosis, roti tawar, dan keju Pecahkan telur dan dikocok ya teman-teman Lalu kita kerjakan kejunya Dipotong kecil-kecil Memanjang ya teman-teman Nah sekarang kita kerjakan roti tawarnya Kita tipiskan semuanya teman-teman Nah teman-teman mari kita bandingkan yang sudah digiling tipis sekali dan yang belum ya Mari kita kerjakan semuanya Kita letakkan sosis dan keju di atas lembaran roti Lalu kita gulung pelan-pelan saja ya teman-teman Nah seperti ini ya teman-teman Kalau sudah digulung seperti ini Kita culupkan ke dalam telur Lalu gulungkan ke dalam tepung roti dan langsung digoreng saja Teman-teman inilah penampilannya dari roti goreng keju sosis yang baru saja kita buat Luarnya renyah, kerancit, tetapi dalamnya lembut sekali Nah ini atasnya diguyur saus sambal dan mayonaise Makin mengugah selera kan Teman-teman yang sedang menyimak video ini dan belum subscribe Silahkan di subscribe dulu ya Karena selain subscribe itu gratis Berpahala juga besar loh pahalanya Terima kasih Teman-teman sampai disini dulu perjumpaan kita Semoga teman-teman suka ya Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan Sampai jumpa teman-teman Salam Sampai jumpa teman-teman Amin